Intro Halo, 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 sobat massa Setemu lagi dengan saya, Johnny Dan kali ini perjalanan kita menuju ke Nusa 2 Kita bakal ke rumahnya Om Agus Buat lihat motor Aerox yang katanya sih ala MotoGP gitu ya Jadi untuk motor sendiri ini warnanya hitam Oke, jadi buat sobat semua yang waktu ini sempat komen juga Tolong dong buat review motor Aerox Nah, jadi kali ini saya akan menyuguhkan kepada sobat Buat referensi juga, nanti siapa tau ingin modip Aerox-nya Oke, jadi kali ini saya didampingin juga sama sopir yang cantik ini Siapa namanya, mbak? Mbak Inem ya Hai Oke, namanya mbak Inem ya Dan ini ada baju saya juga ada di belakang Masih basah buat review nanti Jadi saya pakai dalam mangga gini Maaf ya sobat Oke, jadi kita bakal meluncur ke Nusa 2 sekarang Ikuti terus keseruannya ya Oke sobat massa, jadi kali ini kita sudah ada di Jimbaran ya Nah, tepatnya di kaki pulau Bali sendiri Ini dia motornya dari Om Bagus yang kita sebut tadi Hala-ala MotoGP Oke, bisa dilihat juga Oke, inilah motornya ya Ini ada beberapa sticker juga dari bengkel-bengkel yang sempat modifikasi Dan juga ada sticker dari Tuan Muda Sekedar ride Ada maxiat juga Nah, ini masternya nanti bakal kita bahas juga sama Om Bagus detailnya Ini motor sendiri ala MotoGP ya Baik, ini untuk bagian belakang Wow, bahannya gede sekali ya Bahannya besar sekali Ini pakai kenalport Exus R9 Kemudian Kombinasi merah maroon dan silver Itu pakai pass bike Nah, tidak lupa juga di bagian belakang pakai KTC ya Dan untuk selang rim sendiri itu pakai RCB Oke, jadi motornya ala MotoGP ya Bisa dibilang Moto3 kata Om Bagus Karena MotoGP terlalu besar ya Nah, ini bagian depan Bagian depan pakai double disc Katanya Om Bagus ini Equinox dari N-Mac ya Yang bisa masuk juga ke Airoc Oke Sobat bisa lihat sendiri Nah, motornya emang bagus sekali ya Wow Keren sekali sobat semua Nah, inilah Smutton Maxxis Motornya dari Om Bagus Wow Nah, jadi untuk kerawatannya sendiri Ini pakai Denpasar Auto Care ya Nah, nanti juga akan kita buat kontennya Bersama onarnya langsung Om Andre Tuh, lihat detail dari double disc-nya Sangat keren Kelihatan motor tangguh dan sporty Dan tidak lupa juga Dipadu dengan Dongkrak pedo yang ada di bawah ini Wow Keren ya Nah, tapi di bagian belakang ini sendiri Masih ada lighting Yang katanya sih Bakal dilurusin sama Om Bagus Nah Untuk diselang anginnya ini Ini pakai Punyanya KLX ya Jadi untuk soapbreaker KLX Yang di depan itu Pasti ada karet seperti ini Ini bannya gede sekali Oke Wow Keren Kita bakal coba juga Nah, jadi Kita bakal coba juga Buat Tes suara dari R9 Exus ini ya Wow Oke, untuk suara sendiri Sobat bisa dengerkan langsung Jadi ini langsung ya Lubangnya langsung Hadap ke kamera Untuk suaranya Halus sekali Nah, itu kalah Sama suara Dari Ninja Sementerian Oke, ini dia Suaranya Kita nggak padahal Ngegas keras ya Karena di depan Kita pasang pedok Jadi Untuk pan belakang Nggak bisa muter ya Oke Nah, pergantakan Bisa lihat sendiri Ini lampu belakangnya Oke Dan ada lightingnya juga Baik Nah, bagian depan ini Untuk lampunya Sudah ditambahin alis Sama diamond juga Yang warna ungu Oke, keren sekali ya Oke, jadi Itu semua ya Sedikit review dari saya Tentang motor Alam MotoGP ini Jadi nanti juga Untuk lebih detailnya Kita bakal langsung Undang Om Agus Ngobrol bareng bersama Saya sendiri Nah, jadi buat Sobat yang udah selalu Dukung channel saya Saya sangat terima kasih Dan buat yang belum Bisa klik tombol merah Dan lonceng Sampai ketemu Di video berikutnya Sampai ketemu Asik Ini bihan di skin ya Terima kasih.